Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pujastuti memberikan kapal untuk nelayan di Pulau Similuwe, Provinsi Aceh. Ada pun serah terima kapal dilakukan dengan menggelar siaran langsung melalui akun Instagram pribadi Susi Pujastuti pada Minggu 17 April 2022. Ia mengatakan ke-6 kapal ini merupakan hasil kolaborasi crowdfunding yang digelar Susi Cek Ombak, serta benih baik yang akan diseluruhkan melalui Pandu Laut Nusantara. Ada pun sejumlah perusahaan seperti Superindo, Jemkrindo, hingga Tokopedia juga turut terlibat dalam urun dana tersebut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan lokasi pembagian kapal yang dipilih, yakni Pulau Similuwe merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Ia mengatakan diharapkan nelayan-nelayan kecil yang menerima kapal bisa memperoleh tambahan penghasilan sebelum idul fitri. Lokasi yang dipilih untuk pembagian kapal terutama adalah daerah-daerah pesisir yang pernah terdampak bencana gempa dan tsunami. Pemberian bantuan kapal kepada Panglima Laut di Similuwe Aceh diharapkan dapat memudahkan tugasnya dalam menjaga kawasan terumbu karang dan hutan mangrove. Berdasarkan temuan dari Wakil Sekretaris Pandu Laut Nusantara Suhana di lapangan, para Panglima Laut ini biasanya berpatroli dengan meminjam perahu nelayan yang kebetulan tidak melaut. Selain itu, Suhana menjelaskan bahwa kapal diserahkan kepada nelayan yang didapati perahunya tengah mogok di laut. Dengan diberikannya kapal-kapal ini, Suzy berharap terutama pada para Panglima Laut dapat memperketat pengawasan terumbu karang dan hutan mangrove. Khususnya dari praktik-praktik penangkapan ikan menggunakan bom atau alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Suzy juga berharap kapal dapat digunakan untuk patroli rutin, memudahkan transportasi antar pulau, hingga menambah penghasilan nelayan. Ia juga secara khusus mengingatkan agar para guru yang mengajar di pulau-pulau kecil bisa diberikan tumpangan oleh nelayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!